Bikin yang hangat-hangat yuk, kita bikin dua jenis ronde Kalau biasanya kawan-kawan hanya taunya ada ronde yang berkuah, ini juga ada ronde kering Yuk kita mulai Hai, welcome back to my channel, apa kabar semua kawan Melikuhlen? Semoga kalian semua selalu sihat dan selalu diberikan kelimpahan rejeki Untuk membuat ronde, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah Memotong tipis gula merah atau bisa juga dihancurkan Setelah itu, kita giling kacang mede yang sudah di oven terlebih dahulu Bisa juga menggunakan kacang tanah ya, sesuai selera saja Di sini saya tidak menggunakan kacang goreng karena kurang sihat Setelah itu, kita giling dengan gula merah tadi yang sudah kita potong-potong Hingga menggumpal seperti ini Lalu bulat-bulatkan untuk adonan isian yang pertama Yaitu kacang dan gula Kita akan bikin dua jenis isian ya Yang pertama adalah kacang dengan gula Yang kedua, kita tambahkan wijen di kacang dan gula tadi Supaya lebih harum Setelah itu, bulat-bulatkan adonan dan bisa kita simpan Untuk adonan ini bisa disimpan di kulkas ya Jika sewaktu-waktu kawan melikulan ingin membuat ronde lagi And for the next, setelah isian siap Kita membuat untuk kuah ronde-nya Yaitu didikan air tawar Tambahkan jahe yang sudah dibakar dan dipukul Juga serai dan daun pandan Rebus hingga mendidih Lalu sisihkan Sekarang kita membuat untuk tepung pulutnya Atau adonan untuk kulit ronde-nya Untuk tepung ketan Kita campur dengan sisol dan tepung beras Lalu tambahkan air hangat Aduk dan uleni hingga kali seperti ini Dan bagi menjadi empat bagian Karena saya akan membuat empat warna Nah jika kawan melikulan ingin bikin satu warna Tidak perlu untuk dibagi menjadi empat bagian Ambil sejumput adonan Isi dengan adonan isian tadi Bulatkan Lalu guling-gulingkan kembali Di tepung kering tujuannya Supaya ronde kita tidak lengket Satu dengan yang lain Dan tidak lengket pada wadahnya Jika tadi sudah membuat yang warna putih Yang kedua saya membuat yang berwarna merah Tambahkan pewarna merah cabai Aduk-aduk kembali Atau uleni kembali kulit Hingga bercampur rata Ambil sejumput adonan Isi dan rapatkan dan bulatkan kembali Tata di wadah yang sudah ada sedikit tepung ketannya Guling-gulingkan Lakukan hingga adonan merah pun habis Setelah itu kita beralih lagi Membuat yang adonan berwarna hijau Sama dengan adonan yang merah tadi Tambahkan pewarna hijau Uleni hingga bercampur rata Ambil sejumput adonan Lalu bulatkan Gulingkan di tepung kering Dan sisihkan Untuk selanjutnya adalah adonan berwarna biru Untuk warna-warnanya disesuaikan dengan selera Kawan melikulan saja ya Bisa menggunakan juga warna ungu dan warna lainnya Sesuai dengan warna favoritnya Jangan lupa gunakan selalu pasta makanan yang aman ya Karena kita membuat makanan ini untuk keluarga tersayang Jangan sampai kita menggunakan ingredient atau bahan makanan Yang tidak aman atau tidak food grade Setelah semuanya siap Kita didihkan air di panci Hingga mendidih Lalu setelah itu masukkan bulatan-bulatan ronde yang sudah kita buat tadi Tunggu mengapung Sambil menunggu adonan ini semua matang dan mengapung Kita juga siapkan dalam wadah air es Tujuan nanti dicelupkan dalam air es setelah ronde mengapung Supaya ronde ini lebih kenyal dan tidak menggerut Bagi kawan melikulan Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel saya ini Supaya bisa makin berkembang Tara ronde kita sudah jadi Tata di mangkuk Tambahkan kuah yang tadi sudah kita buat Dan taburan kacang mede cincang Ataupun kacang tanah cincang Dan untuk ronde kering dalam wadah Kita siapkan kacang mede dan wijen yang sudah digiling tadi Campur Lalu masukkan ronde yang sudah kita tiriskan Dan guling-gulingkan di atas kacang mede bercampur wijen tadi Hidangkan kering seperti ini Atau bisa juga dihidangkan kering Ditambah dengan kuah ronde terpisah Inilah hasil ronde kita hari ini Kenyal dan manisnya sangat pas Oke, happy cooking Don't go soon Bye-bye